Jika para sahabat dan kemudian mengajarkan kita bahkan, tazkiah, mugodam, atur, alat talab, alat lain-lain. Bahkan pembersihan hati lebih dulu daripada ilmu. Karena khawatir kalau orang punya ilmu, artinya nggak bersih, malah justru menjadi petaka. Jadi masalah. Eh, nanti kalau sudah masuk awal nafsu dalam ilmu itu, tahu gitu. Jadi, sebegitu pentingnya pembersihan hati dalam menuntutkan ilmu. Makanya guru saya pernah ngomong seperti ini. Kutrotul minal hawa tufsidu pahran minal ilmi. Hawa nafsu yang setetes itu bisa merusak, mengudarkan, mengotori satu samudera ilmi. Kalau orang punya ilmu satu samudera dengan hawa nafsu setetes itu bisa rusak. Apalagi kalau kita ilmu pas-pasan, hawa nafsu ini yang sesamudera. Mungkin dia apa?